Halo teknisi 70an disini di video ini saya akan menunjukkan perbedaan dari PCB 4056 protect dan non protect saya ukur menggunakan apometer digital output dari yang pertama akan saya ukur output dari PCB yang non protect ini diukur hasilnya outputnya 4,2V ini yang non protect dan protect saya ukur untuk outputnya ada 2 baterai dan output itu sendiri-sendiri untuk baterainya itu outputnya disini 4,5V kurang lebih dan untuk output dari PCB adalah 5,25V menandakan outputnya lebih besar PCB protect itu fungsinya ketika baterai digunakan ketika tegangan baterai 2,4V maka otomatis output dari PCB itu akan stop jadi baterai terjaga di angka 2,7V ya dan mana yang lebih bagus tentu yang protect ya sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati